Ya lalu adekah hal baru yang akan ditawarkan ketiga calon presiden dalam debat kelima atau debat pamungkas. Masyarakat ini akan kembali disuguhkan dengan gimmick politik kah? Nah sudah bergabung bersama kami sejumlah darah sumber pemirsa. Sudah terhubung bersama kami dengan asisten pelatih tim nasional Adis Buhaymin, Gus Jasilo Fawait, juru bicara TK Prabowo Gibran, Putri Komarudin, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami ada pakar politik Hoerul Umam. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di kabar petang. Di tengah kesibukan masing-masing ya. Betul, nampak ada yang masih di jalan, ada yang diselah-selah bekerja, terima kasih banyak. Saya mau ke Gus Jasilo terlebih dahulu. Gus Jasilo, bagaimana persiapan dari Capres Adis Baswedan esok nih? Apakah juga masih akan terus bersikap menyerang pada debat nanti? Ya Pak Anies Baswedan, ini apa namanya, tentu akan mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi ini debat pamukas, debat terakhir. Dan kebetulan tema ini adalah tema yang sangat relatif dengan Pak Anies Baswedan. Karena bicara soal kesejahteraan sosial dan peningkatan SDM. Selama ini kan memang di publik dan track record Pak Anies, ini kan memang di bidang pendidikan. Betul. Di bidang kebijakan publik dan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, banyak juga harapan dari masyarakat untuk kali inilah guru jadi presiden, rektor jadi presiden, kira-kira begitu Pak Anies Baswedan. Yang kedua, memang Indonesia ini menghadapi tingkat pengangguran yang cukup tinggi, kemiskinan termasuk tenaga kerja, itu diakibatkan karena memang sumber daya atau SDM kita kurang baik. Makanya banyak SDM kita yang kerja menjadi kuli di negeri orang. Pernah di salah satu desa Anies disampaikan, Pak Anies tolong perbaiki SDM supaya bangsa ini tidak seperti bangsa kuli. Jadi kita ini mengirim tenaga-tenaga kuli ke luar negeri, utamanya di Taiwan, di Hong Kong, di Arab Saudi, itu-itu tenaga kerja domestik. Meskipun kita harus berterima kasih karena mereka adalah pejuang devisa, pahlawan devisa. Tapi ke depan, ini pelan-pelan tenaga kerja yang harus dikirim ke luar negeri adalah tenaga kerja yang terampil, tenaga kerja yang sektor, bukan sektor domestik, tapi sektor formal. Nah, dan Pak Anies akan memanfaatkan bonus demografi agar jumlah penduduk Indonesia yang besar ini menjadi kekuatan pasar sekaligus kekuatan tenaga kerja yang formal. Nah, ini yang menurut saya nanti di debat Pak Anies akan menyampaikan itu. Termasuk juga sistem pendidikan kita yang selama ini membeda-bedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Baik, kita langsung juga dengarkan dari Teh Putri mungkin apa nih kira-kira jurus yang akan dikeluarkan dari Capres nomor urut 2? Ya, persiapan Pak Prabowo sudah matang dan optimal karena memang semuanya juga sudah dipersiapkan dengan baik. Pak Prabowo juga sudah mempelajari berbagai data yang berkaitan dengan teman debat nanti. Jadi kami sangat yakin bahwa isu-isu yang akan beliau sampaikan besok itu isu yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada hari ini. Apalagi berdasarkan keputusan dari KPU kemarin, Pak Prabowo akan menjadi yang pertama dalam menyampaikan program dan kesimisi dalam debat Capres tersebut. Makanya ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi beliau untuk menyampaikan terkait dengan tema-tema yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya yang sekarang tentu sudah seringkali dibahas di selama Capres ini, pencapresan ini adalah terkait dengan bantuan sosial dan memang sudah menjadi komitmen kita dari Paslon 02 juga bahwa penyaluran bantuan sosial ini akan kita mutakhirkan supaya bisa lebih tepat tasaran sehingga nanti permasalahan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial ini bisa kita selesaikan. Karena memang kalau kita berkeliling ke berbagai kabupaten kota di Indonesia, permasalahan utama itu terkait dengan data. Terus kita juga menargetkan 19 juta lapangan pekerjaan baru di mana di sini kita akan mengandalkan program hilirisasi yang sekarang sudah berjalan dan tentu akan kita optimalkan di masa pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan tentu yang sudah sering kita sampaikan juga terkait dengan program makan siang dan susu gratis di mana kali ini juga adalah program andalan kita yang nantinya juga akan kita persiapkan untuk bisa mendorong sehingga nanti anak-anak generasi emas Indonesia ini bisa mempunyai daya saing yang lebih dibandingkan dengan sekarang di mana program makan siang dan susu gratis ini belum ada. Terus tentu karena ini berkaitan dengan teknologi informasi juga merupakan komitmen kita untuk memberantas minjol ilegal, judi online yang sekarang masih marak dan menjerumuskan banyak anak-anak muda. Terus terkait dengan kesehatan, BPJS Kesehatan juga akan kita perbaiki yang banyak permasalahan terkait dengan tata kelolaannya sekarang. Dan tentu paling penting juga kita akan memastikan hak-hak untuk penyandang disabilitas di mana sekarang sudah ada undang-undangnya, undang-undang tahun 2016 yang tentunya nanti perlu kita masifkan lagi implementasinya supaya bisa dijalankan di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nampaknya Pak Prabowo juga sudah siap menghadapi debat pabukas esok begitu ya. Bagaimana dengan Mas Ganjar, Mas Cikodi? Tapi nanti dijawabnya usia jeda ya, sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih.